Intro Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku Seiman Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda, Senin 25 Juli 2022, Hari Pesta Santo Yaakobus Rasul Saudara dan Saudariku semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan Buat Saudara dan Saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Anda sembuh Saudara dan Saudariku hari ini saya ajak Anda merenungkan tema tidak untuk dilayani, melainkan melayani Saudara dan Saudariku mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan Kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Rinjil suci menurut Mateus Bapak 20 ayat 20-28 Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem Datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus Lalu sujud dihadapannya untuk meminta sesuatu Kata Yesus Apa yang kau kehendaki? Jawab ibu itu Berilah perintah supaya kedua anakku ini Kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu Yang seorang di sebelah kananmu Dan yang seorang lagi di sebelah kirimu Tetapi Yesus menjawab Kamu tidak tahu apa yang kamu minta Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya kami dapat Yesus berkata kepada mereka Cawanku memang akan kamu minum Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku Aku tidak berhak memberikannya Itu akan diberikan kepada orang-orang Bagi siapa Bapakku telah menyediakannya Mendengar itu Maralah ke sepuluh murid yang lain kepada kedua bersaudara itu Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa Memerintah rakyatnya dengan tangan besi Dan pembesar-pembesar Menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka Tidak demikian di antara kamu Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi tirkemuka di antara kamu Hendaklah ia menjadi hambamu Sama seperti anak manusia Ia datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan bagi banyak orang Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus Siapa yang tidak ingin menjadi yang pertama Menjadi terkemuka Dipuja dan dipuji oleh begitu banyak orang Manusia Kita Sering mempunyai rasa haus Akan penghargaan Akan penghormatan Akan kuasa dan otoritas Berdasarkan hal ini Maka tidak heran Bahwa para rasul Yesus juga Punya rasa haus akan hal-hal tersebut ini Yakobus dan Yohanes Anak-anak dari Zebedeus Mereka meminta ibu mereka Untuk membuat kesepakatan dengan Yesus Sang Guru Bahwa mereka akan menjadi yang pertama Di antara para murid Seorang sebelah kanan Dan yang lain sebelah kiri Satu permintaan yang sangat egois Kalau mau dilihat Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus Ketika Yesus memanggil para rasulnya Yesus membalikan pengertian soal kuasa, otoritas, dan posisi ini Pengertian Yesus soal tiga hal tersebut terbalik dengan pengertian manusia Yesus mengajarkan soal kuasa dengan cinta Posisi dengan pengorbanan dan pelayanan dengan kerendahan hati Buat Yesus kekuasaan tanpa cinta adalah kesombongan Posisi tanpa rasa hormat adalah satu yang kasar Penghinaan Pelayanan tanpa kebaikan hati, kerendahan hati, dan pengorbanan adalah sesuatu yang murah Dan sangat tidak amat bagus Buat Yesus siapa saja yang mau untuk melayani Tuhan Dan mau memiliki kuasa dalam kerajaan Allah Harus siap untuk berkorban Bukan hanya soal berkorban waktu, uang, dan segala sumber daya Tetapi berkorban seluruh hidup Seluruh yang dimiliki Dalam Injil, Yesus menjelaskan hal ini dengan sangat tegas Tentang pengorbanan macam mana yang dia maksudkan Para murid harus siap minum piala yang dia minum Jika mereka mau bersama dia dalam kerajaannya Piala yang Yesus maksudkan adalah salib Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus Piala macam mana yang Tuhan maksudkan buat kita Untuk beberapa orang Piala disini mengandung arti penderitaan fisik Sampai pada kemartiran Sedangkan buat kebanyakan Piala disini berarti seluruh rutinitas kehidupan Sebagai orang Kristiani Dengan penderitaan Pengorbanan, kekecewaan, perjuangan, dan juga pencobaan Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus Seorang murid Tuhan harus siap untuk mengorbankan diri Kemartiran adalah bagian yang tak terpisahkan Dari hidup seorang murid Tuhan Seorang murid Tuhan akan memandang piala atau penderitaan itu Sebagai satu sukacita dan bukan beban Dan yang membuat demikian adalah kasih atau cinta Kasih atau cinta Dimana Allah sendiri yang menganugerahkan kepada kita manusia Saudara dan saudariku Menjadi murid Yesus adalah soal melayani Dan bukan dilayani Melayani dengan cinta Dengan ketulusan Dengan kerendahan hati Dengan pengorbanan Dan kesiap sediaan Untuk kemartiran Siapkah Anda dan saya? Semoga Amin Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan Tuhan Yesus Jadikanlah kami pelayan cintamu Sehingga kami lebih melayani Daripada dilayani Bakarlah hati kami dengan cinta Sehingga kami memberi dengan penuh kebaikan hati Dan melayani dengan penuh sukacita Dan semuanya hanya untuk kemuliaanmu semata Santo Yaakobus Doakanlah kami Amin Mari kita mohon berkat Tuhan Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Kita sekalian Semua orang yang kita sayangi dan kasih Usaha karya dan rencana kita Dilindungi Dilindungi Dibimbing Dan diberkati Allah yang maha kuasa Bapak dan putra Dan roh kudus Amin Sudara dan sudariku Jalanilah hari ini Dengan senyumum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!